Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ketemu lagi dengan Andoyo kita masih belajar pada mata kuliah yang sama yaitu mata kuliah teknologi informasi keperawatan dalam rangka pengembangan aplikasi pencatatan tanda vital pasien nah kita hari ini adalah masuk sesi kelima ya sesi kelima ini kita akan belajar bagaimana membuat krut pada tabel users ya jadi kemarin di sesi 4 kita udah bikin database nya nah sesi kelima kali ini kita akan belajar krut krut itu apa Nah itu nanti akan kita pelajari pada sesi kati pilar kita kali ini oke nah sebelum mulai pastikan ada sudah meng-install sampipi dan sublim text dan pastikan juga sudah mengikuti video sesi 4 dimana kita belajar membuat database dan juga table dan juga belajar mengekspor mengimpor dan mengimpornya nah pastikan dua ini udah jalan ya kemudian pastikan juga Anda sudah menginstal aplikasi saham tadi nah terus pastikan juga apa cdm skl-nya sudah aktif ya oke sesi kita kali ini sesi 5 ya kita akan belajar apa kita sesi 5 kali ini akan belajar bagaimana membuat koneksi database dengan kutik meter dan juga belajar krut kabel user kemudian menampilkan data user membuat form tambahnya membuat form ed dan membuat link hapus user ya oke next nah apa sih krut itu wadis krut ya CRUD ya kadang ada nyebutnya crut nah terserah kalian bahasanya apa nah yang pertama adalah C itu adalah create dimana kita membuat table termasuk menginset data atau masukkan data ke temple database nanti ada R nya adalah singkatan dari read yaitu membaca dan menampilkan data yang ketiganya adalah update dimana kita bisa mengedit dari data yang sudah dimasukkan tadi pada saat create dan juga nanti menghapus data yang sudah masuk oke next nah sesi kita kali ini kita akan menambah menu dahulu ya kita akan kemarin sudah bikin halaman ini ya nah ini dari data pasien ya kan nanti kita akan tambahkan satu menu lagi yaitu data user ya oke langkah pertama adalah kita buka file menu.php dalam folder application views admin layout.application views oke fk ya application views sorry views layout ya ini gak ada admin ya oke jadi gak ada admin mohon maaf ada salah ketik nah ini views admin adminnya dibuang ya oke jadi views nya adalah langsung views layout ya maka nanti kita dibuka views ini layout kita ada menu ya nanti kita buka file menu.php ya yang ada dalam folder application views layout ya oke silahkan dibuka disini oke disini ada data pasien kita modifikasi dulu udah kecil aja ada data pasien seperti ini nah kemudian ini ada li buka data pasien menu ya sampai sebelum panduan sistem kita copy silahkan dari li buka sini sampai li closing tag kita copy lalu kita paste di bawahnya ya kita paste jadi saya ulang ini copy copy lalu kita paste disini nah disini nanti bukan data pasien tapi data user user oke fknya nanti fa log aja jadi data user fa log terus ini data user admin ya nanti sini kontrolernya adalah user terus ini data user administrator trator ya terus ini user user administrator jadi tambah user administrator oke kita simpel nanti otomatis menunya akan nambah satu disini ya itu fa log ya jadi kita akan mengerjakan modul user ini hari ini ya oke kita akan mulai ya jadi menu sudah ditambah jadi pastikan ini li buka sampai tutupnya sudah benar oke lalu kita lanjut apa nih ya itu menambah data table dan memodifikasi layout ya jadi nanti kita akan menambahkan di dalam data tablenya kita modifikasi layout yang ada sehingga 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 nanti bisa mengakses data table dengan baik ya oke langkah pertama buka http localhost fk assets admin ya jadi kita buka tab baru http.2 localhost fk assets admin ya nah setelah aset admin lalu kita buka disini klik menu table data table ya maka nanti kita disini ada table pada data table nah nanti seperti ini nah disini yang nanti kita pakai adalah yang ini ya yang data table dengan ada ini yang ini ada searchnya ada itunya oke apa yang akan kita lakukan yaitu dengan menekan ctrl u pada data table yang sudah kita akses tadi nanti di keyboard ya disini keyboard kita tekan ctrl u ya ctrl u saya ulang ctrl u nah maka nanti disini ada css data table ya saya ulang jadi nanti kalian buka admin terus nanti table disini ada data table nah seperti ini lalu tekan ctrl u ya nah disini ada data table kita copy saja nah ini kita copy nanti kemana ke head ya views layout head maka nanti kita buka disini views layout head ya oke ini headnya udah kebuka terus disini yang belum ada adalah data table ya data table ini kita copy baris 14 sampai 15 14 sampai 15 copy ya kita paste di head juga sebelum head tutup disini ya sebelum head tutup lalu kita paste nah titik titik slashnya ini kita ganti dengan ini aset admin kita copy saja titik titik slash kita paste disini nah seperti ini nanti ya di headnya lalu setelah head file apa lagi yang dirubah ada footer footer menu tadi udah nah footer oh iya sorry ada yang salah nih ya kita harus perhatikan dia lokasinya adalah data table ada di sebelum admin LTE nah ini kalau kalau kayak gini maka nanti kita harus naruh sesuai panduan dari template nya maka nanti sini data table yang ini kita cut cut ya ya data table yang barisnya kita copy kita cut kita letakkan sebelum admin LTE nah disini nah ini kan admin style nya ya ini admin LTE makanya kita taruh sini ini nah seperti ini tujuannya apa biar gak bentrok sesuai panduan dari template admin LTE nya oke kalau sudah sekarang kita buka footernya jadi disini tadi kita pindahkan ee dom style ini data table ya pindahin di atasnya lalu di footer kita scroll lagi footer nah disini ada admin LTE disini ya ada data table data table ini kita copy saja ya baris 1635 sampai 1637 data table ya kita copy kita letakkan sebelum admin LTE min JS jadi yang di copy adalah data table sama bootstrap 4 ya maka nanti kita letakkan sebelum admin LTE lte.js admin LTE nya mana nah disini nanti kita letakkan disini ini kan admin LTE ya kita paste nah terus yang titik titik garingnya itu kita ganti ya kita copy lalu kita paste disini ini juga kita ganti plugin ya paste juga ya seperti ini kita simpan dulu save all lalu dibawahnya lagi ada lagi nih nah ini ada script ini script buka sampai script tutup kita copy script buka sampai tutup kita copy ya kita letakkan di seperti di panduan sini yaitu sebelum body tutup ini kan body ya maka ditaruh di sebelum body tutup di sini kita paste ya jadi admin LTE sudah simpan nah sekarang kita buka menunya jadi footer udah oke nah sekarang oke lanjut setelah footer ya footer nya kan tadi udah ya jadi pastikan ketika kita meletakkan apa namanya admin LTE ya ini ini letakkan data table nya di atas admin LTE sesuai dari struktur template dasarnya ya oke kemudian kita lanjut lagi yaitu menu ya head sudah footer sudah sekarang menu oh ya footer belum semuanya sih sekarang menu dulu ya menu oke kita klik menu nah nanti kita di sini scroll nah kita lihat pada ctrl U tadi ctrl U tadi kan kita copy aja nih dari baris table yang kedua ya jadi dari table yang kedua yaitu table yang ini ya data table with default feature ya maka nanti kita cari tulisan data table with default feature tadi ini nah ini dia kita copy ya dari div class card ini oke card sampai card body ya kita copy jadi baris 1168 sampai dengan baris 1172 kita letakkan di menu ya kita paste disini jadi ini kita copy lalu kita paste disini di sini nah seperti ini lalu data table with feature kita ganti dhpc dollar title echo ya kita simpan nah disini kan kita nambah div buka sama sini div tutup ya maka nanti kita buka footer ini karena sini ada closing div apa open div dan ini open div 2 maka div footer kita tambahin closing div juga ya jadi yang pertama adalah closing div ini adalah untuk sorry closing div untuk apa namanya menu tadi header ya header terus kemudian ada card body ya maka nanti disini kita tambahkan closing div lagi ya card body ini oke simpan simpan ya maka nanti kita tes di browser admin dashboard nah nanti tampilnya kayak gini nah ini ada yang kurang halaman dashboard jadi kayak gini doang ya maka kita benahin sekalian di menu lagi disini kita tambahkan div class class call md12 ya ini tambahannya sebelum card ya maka nanti di footer juga kita tambahkan jadi nambah ini lalu card ya lalu footernya juga kita tambahkan sebelum card body closing div juga kita div ya nah ini adalah counter slash closing call md12 kita simpan ya lalu kita tes lagi di browser nah nanti jadi kayak gini oke nah sekarang kita lanjut ya kita lanjut pada step berikutnya jadi ini udah head footer menu ya jadi headnya kita tambahkan admin LTE juga CSS terus footernya juga kita tambahkan admin LTE JS nya ya disini plus javascript nya disini ya dan juga closing div untuk 3 closing div ini header card body dan call md kalau sudah ini kita close ya file file ini ya kita close kita file close all ya jadi nanti kalau kita tes di browser sudah muncul seperti ini next nah sekarang modifikasi ini udah ya nah sekarang koneksi database di coding header koneksi database kita mulai dari apa namanya application config ya nanti yang pertama kita buka autoload.php yang kedua kita buka database.php silahkan buka folder application config ya maka nanti disini ada application fika application config kita buka autoload dan juga kita buka database ya oke kita mulai dari autoload dahulu autoload yang kita aktifkan adalah library database ya dengan mengubah autoload.php maka kita cari disini libraries ya kita tambahkan database juga nanti ada form validation terus kemudian nanti juga ada session jadi kita aktifkan jadi kita aktifkan 3 ini di autoload jadi di autoload ini database dengan kelengkapan lainnya yaitu database form validation dan session di baris 61 jangan salah ya 61 silahkan arraynya ditambahkan ini nah kemudian di libraries kita tambahkan juga helper helpernya kita tambahkan yaitu form jadi seperti ini form ya kita simpan save jadi praktis ada dua yaitu libraries ini datanya dan kemudian helper ini nah selanjutnya adalah masukan konfigurasi database di file database.php jadi kita buka juga database nya ini pastikan udah disimpan autoload beres kita tutup nah sekarang database disini kita tambahkan username nya adalah root ya database nya kemarin sudah kita buat ya coba kita buka database kita yaitu localhost phpMyAdmin ya ini kita kemarin sudah membuat di sesi 4 yaitu database apa namanya kursus maaf belajar ya belajar FIK database belajar FIK nah disini ini database kita maka nanti di file database kita tambahkan juga belajar belajar underscore FIK ya kita simpan terus kemudian disini di bab nya sama dengan diganti dengan sama dengan sama dengan jadi yang tadinya tanda seru kan tadi gini ya kita ubah jadi seperti ini ini nah kalau misalkan mau dibiarkan dulu gak apa-apa tapi nanti pada saat kita upload ke om hosting atau ke server ini harusnya sama dengan oke biarkan saja dulu untuk sementara ini ya kita simpan nah nanti kita reload di browser kita pastikan gak ada yang error ya gak ada yang error ya nah sekarang database kita close oke config minimize juga nah sekarang kita masuk ke modul user kita akan buat controller ya nah sorry ini bukan admin ya ada yang salah oke ini controller aja ya ini juga view aja view nya nanti adalah users ya user oke kita view lagi oke nah ini kita buat controller user.php di folder application controllers maka nanti di controllers kita buat new file kita simpan dengan nama user.php ingat controller huruf pertama harus capital berarti kan huruf pertama harus capital kita save lalu ketik controller tab ya seperti ini oke jadi saya ulang controller tab akan nanti muncul seperti ini lalu disini load model ya control slash load model nanti construct construct nya dimuncul kayak gini kita enter aja jadi saya ulang construct enter nah seperti ini nanti oke oke maka nanti disini kita tambahkan data user ya oke disini nanti kita mulai tarik data apa tampilannya title data user administrator server oke oke seperti ini nanti ada konten ya kemarin udah kita kasih nama konten ya ini oke konten lalu disini adalah user slash index ya jadi seperti ini lalu kita load disini load view enter layout slash proper server ya jadi seperti ini oh ini ada koma ya tambahkan koma di belakangnya silahkan tambahkan koma di belakangnya kita simpan ya oke oke jadi ini koma jangan lupa maka nanti kalau kita tes ya di data user data user reload nah nanti masih view nya belum ada user index nya error ya sama kan nah kalau error nya begini berarti sudah benar nah jadi controller done nah sekarang view nya kita akan buat folder user ya oh bikin model dulu model user model di folder efika application model jadi kita buat model ya model sini ya nah nanti disini kita buat file baru new file kita simpan dengan nama user user underscore model php ya kita ketik model tab ya saya ulang model tab ya nanti sini construct lagi center saya ulang construct center this load database oke seperti ini lalu disini kita kita ambil data semuanya oke public function listing oke nanti disini db select ya db select nanti adalah bintang lalu nanti ada db from users user adalah table nya ya jadi nanti disini ada seperti ini user table kita oke ini lalu disini ada db order enter id user this can be nanti adalah query this db get ya nanti return nya adalah query result result nah seperti ini oke lalu ambil data user kemudian hitung total usernya ya kita copy ini copy ya lalu kita paste di bawahnya nah seperti ini nanti adalah total nah jadi ini awalnya sama terus kita modifikasi disini select bintangnya jadi col bintang s total ya nah nanti bedanya disini adalah jadi ini beda terus select nya beda terus yang kedua return nya adalah row ya kita simpan nah dari sini model udah beres nih udah beres untuk saat ini ya oke jadi ini fungsi dari user model jadi ini listing awal dan total nya nah nanti disini kita bisa ambil datanya oh iya kita log disini log model nya ya silahkan dibuka di baris controller user baris 10 kira-kira lalu log model ya saya ulang yang tadi tulisan do your magic kita ganti jadi log model yaitu user model seperti ini ya oke maka nanti disini data array eh sorry bukan data user nanti adalah this user model listing ya nanti ada lagi total nya this user model total ya kita simpen kita tes di browser reload nah gak ada masalah ya lalu disini dalam kurung total panah total oke kita kalau reload nanti nah 0 ya karena emang data nya belum ada oke 0 kemudian disini kita juga tambahkan yaitu user jadi di controller berubah juga user oke ini koma ini koma ya jadi nanti kalau kita tes di browser reload nah belum ada nah kalau mau mengetes kita nanti akan tes misalnya kalian buka table user lalu kita insert aja table user ada tombol insert ya insert maka nanti sini ada nama misalnya andoyo emailnya andoyo andoyo gmail.com username nya andoyo password nya 123456 perhatikan jadi table user nanti insert ya terus kemudian access levelnya admin nah untuk password nanti kita function nya kita ganti dengan enkripsi SA1 perhatikan SHA1 ya SA1 ke password ini kita klik go maka nanti kalau kita cek di browser ini ya klik table user lalu browse maka udah ada satu data ya maka nanti browser sini yang kita ini juga sudah muncul satu nah ini satu user seperti itu nah sekarang view nya kita belum buat view nya jadi user php control udah yes model model belum nah sekarang view nya kita buat folder user di folder fika application view maka nanti disini fika application view kita buat folder baru namanya user ya disinilah muncul foldernya lalu dalam folder user itu buat 3 file index tambah dan edit ya jadi disini di folder user kita buat file baru simpan ya kita simpan dengan nama index.php untuk file view kecil aja jadi ada 3 yang dibuat index tambah dan edit ya maka nanti disini berikutnya kita simpan lagi jadi jadi tambah jadi tambah .php nah berarti udah 2 1 lagi save as jadi edit.php oke kita kerjakan dulu dari indeks ya tambah sama edit nya kita tutup dulu tambah sama edit kita tutup dulu kita buka indeks nya ya oke nah sekarang kita buat disini table tab ya table tab nah dia muncul seperti ini kita tambahkan disini class table table bordered table strip ya terus table sm lalu sini ada id example 1 nah ini hubungannya id dari mana dari tadi pada saat kita copy footer ya disini ada coba buka layout footer nanti ada example 1 ya jadi disini footer kaitannya kesana nanti nah maka nanti sini adalah example 1 oke disini nanti nomor ya kita copy saja nomor nama email username level ya action nah width nya juga kita atur width ini 5% saja kita tambahkan width nya oke misalnya disini 20% ini 20% ini 20% ini misalnya 10% sisanya ya terus disini ada td ya maka nanti kita tambahkan sini PHP for each enter aja saya ulang for each enter nah nanti disini ada yang kita modifikasi yaitu ini jadi nanti kayak gini aja dihapus jadi yang code sama kurawal tutup kita hapus ya maka nanti disini kita tambahkan kurawal penggantinya tadi kurawal tutupnya ya nah jadi seperti ini kelihatan ya oke seperti ini nah nanti kita ubah adalah disini jadi di kontrol tadi kita bikin variable namanya user jadi maka nanti di view nya indeks nya disini adalah user sqs user ya nah pertama dari nomor dulu ya maka nanti disini kita echo key plus 1 ya nanti ada td lagi PHP kita disini echo user nama ya kalau sudah kita copy ini oke nama email username kemudian ada akses level ya terus satu lagi td terakhir kayak gini td ya oke maka nanti kalau kita tes di browser jadinya seperti ini ups nama nah kolomnya apa nih kolomnya nama user maka nanti disini adalah nama underscore user ini sama kayak kolom database nya jadi nama user email nanti kita relate disini reload disini nah nanti seperti ini ya oke sekarang action nya action nya kan belum ada nah disini yang td ya oke div titik bettn group nah div titik bettn group tekan tab oke enter lalu a tab a tab oke pilih yang bawah oke lalu disini ya peho base url user edit slash dollar user id user seperti ini terus ini title nya kita ganti jadi class button button warning button sm terus ini nanti adalah i class fa edit nanti edit ya jadi kalau kita tes kita simpen maka nanti tampilnya seperti ini nah ini edit ya lalu kita copy ini nya A nya copy kita paste di bawahnya nah nanti ini adalah delete button button danger eva nya eva trash lalu sini hapus ya maka nanti kalau kita tes disini reload nah nanti seperti ini edit dan hapus ya kalau nanti misalnya kita insert data lagi silahkan buka table user insert misalnya sini adalah ee ryan 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 at gmail .com namanya ryan passwordnya ryan ininya perawat misalnya levelnya nah nanti password kita enkripsi lagi salah satu password enkripsi salah satu ya perawat lalu kita go maka nanti kalau kita klik browse ada dua user ya android dan ryan ryan maka nanti kalau kita reload disini juga muncul dua user android dan ryan seperti itu jadi sudah dua user nah untuk delete nanti kita ada tambahan menu apa tombol delete nya ini kan ada A maka nanti sebelum setelah button sm-2 kita tambahin on click sama dengan return confirm yakin yakin ingin menghapus data ini oke tanda tanya petik kurung tutup ya seperti ini silahkan di cek nanti kalau kita reload ya disimpan lalu kita tes di browser nanti kalau kita delete mau delete itu nah nanti ada pop up seperti ini yakin ingin hapus kalau oke berarti jalan kalau cancel berarti gak jadi dihapus nah sekarang kita akan mengerjakan fungsi delete nya terlebih dahulu delete nya kan lebih mudah ya nah sekarang caranya bagaimana kalau kita klik sini hapus oke maka nanti kalau kita lihat di url sini adalah control nya user function nya delete ya user delete maka nanti di control user kita tambahkan function delete ya jadi buka controller maka nanti disini kita tambahkan delete ya public function delete id user nah jadi kalau kita simpan maka nanti ini udah gak error di browser nya kita reload nah udah gak ada error tapi kosong karena emang sini belum ada kan nah sekarang di user model ya kita buka user model nya nah kita akan buat fungsi delete buka user model ya fungsi delete public function delete id data aja oke oke nanti disini dbware ya dbware ntar id user nanti disini adalah data kolom id user seperti ini lalu ada db lagi db delete ntar ya tablenya users yang diapus adalah data ya oke seperti ini 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 fungsi delete ya maka nanti kita buka controller jadi perhatikan fungsi delete dari model ini user model ya user model ya ini delete 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 nah ini id user data id user nah sinilah tablenya lalu kita akses disini datanya adalah array id user id user ya nanti sini panah id user nanti kita proses hapusnya maka nanti dis user model delete data ya jadi sama kayak disini ya delete data ya ini perhatikan disini nah ini dipanggil di controller seperti itu lalu nanti sini ada notifikasi dan redirect oke nanti ada apa namanya set flash data flash data ya set underscore flash data enter sukses nanti sini data telah dihapus nanti redirectnya redirect nah nanti disini base url admin sorry user ya seperti ini ini jangan lupa sini titik koma ya seperti ini kita simpan ya nah kemudian di index ya ini bisa kita taruh di apa namanya di usernya ya di user apa di menu nya jadi kalau kita hapus ini kan nanti udah kehapus ya notifikasi oke notifikasi nanti kita tambahkan belakangan saja ya sekarang kita buat fungsi delete nya udah jalan apa belum jadi kan tadi gini saya menghapus data yang kedua ya Ryan ini saya hapus oke nah nanti hilang datanya udah ini berarti proses hapus sudah selesai nah sekarang fungsi tambahnya nah fungsi tambah yang kita tampilkan di atas sini nah caranya bagaimana yang pertama kita buka admin LTE ya oke silahkan dibuka ya bukanya bagaimana sih nah nanti sini efika assets slash admin enter nah nanti sini ada UI UI elemen nanti ada namanya modal UI elemen nanti ada namanya modal and alert ya kita buka modal and alert ya nah kita akan kerjakan dulu disini nah ini dia oke default modal kita kontrol U di keyboard kontrol U saya ulang kontrol U ya nah disini kita butuh launch default modal ya kita cari aja launch nah ini dia buttonnya button baris paste berapa nih 741 sampai 743 kita copy ya kita copy 741 sampai 743 kita copy lalu kita buka index ya disini nah di paling atas ini kita tambahkan ya kita paste oke seperti ini lalu kontrol kurang kotak oke dirapihkan saja seperti ini nanti kalau kita upload di browser kan nanti begini nah ini ya oke nah nanti ini kita bisa wrap dengan apa namanya P P kayak gini jadi P button lalu closing P juga jadi biar nggak nempel ya nah nanti kayak gini launch model nah sekarang kita tambahkan disini tipenya button ini buttonnya button default kita ganti jadi button plus eh button success lalu button LG ukurannya gede berarti ya large lalu disini ada launch default model kita ganti i class fa fa plus lalu disini tambah user baru ya kita simpen maka nanti kalau kita tes di browser jadinya seperti ini tambah user baru nah masih di model yang sama tadi kan kita tadi ngopti dari 741 sampai 743 nah kemudian kita cari modelnya ya modelnya ada dimana nih modelnya ada di bawah sepertinya mana dia nah ini dia ini model default tadi baris 905 sampai 926 905 sampai 926 kita copy aja ya kita copy kita taruh di tambah sedangkan buka file tambah kita paste disini ya kita buka file tambah lalu kita paste ya nah di index di index ya kita buka maka nanti disini kita include tambah tambah nanti pakai include tambah .php nah seperti ini kita simpen ya jadi tambahnya disini ya maka nanti kalau kita tes di browser reload nanti tambah tuh seperti ini ya kita plus terus nah sekarang kita buka tambahnya oke oke kita mulai dari disini ya tambah user baru ya terus modelnya kan model dialognya ya model lg aja lg itu large ya kita reload nah nanti dia akan lebih besar seperti ini jadi yang dirubah yang pertama adalah model dialog ditambah model lg terus title nya jadi tambah baru ya oke nah sorry index kita buka lagi index ya nah disini kita tambahkan form buka ya echo form open base url user slash tambah oke user slash aja user gini aja terus dibawah sini closing form echo form close nah seperti ini jadi di atas form buka ya ini form open ya ini open form nah ini adalah di view index ya oke seperti ini oke kita tes di browser lagi record make sure gak ada masalah nah ya gak ada masalah ya nah maka nanti begitu tambah save channel oke jadi form open base url ya oke kemudian sini komposnya nah sekarang ditambahnya kita benah ini disini ini tipenya bukan button yang terutama yang save change ya buttonnya kita ganti submit ya terus kemudian save change nya kita ganti enter class fa fa save jadi saya ulang ya tidak bingung save change dihapus enter i class fa fa save kita nanti sini simpan data ya seperti ini terus disini close nya kita hapus juga enter nanti i class fa fa times nanti tutup ya sudah kita simpan save all nanti perubahannya dimana kita reload nah nanti pas kita tanda user sini tutup ini simpan data ya nah sekarang kita akan masukkan formnya disini nah disini kita buka admin LTE lagi ada form nanti kita pakai yang general element ya general element silahkan buka admin ya setes admin lagi sama kayak tadi nanti ada form disini menu form kita pilih general element nah nanti kita akan pakai model form seperti ini horizontal form ya kita ctrl U saja lagi ctrl U ctrl F lagi horizontal form nah ini dia nah di form itu harus ada kelas namanya kelas horizontal oke kelas horizontal maka nanti di index perlu kita modifikasi buka indeksnya disini kita tambahkan spasi ya ketik spasi kelas form horizontal horizontal ya seperti ini silahkan di form open nya ya kita simpan lagi save nah make sure gak ada yang berubah ya tambah user tuh gak ada yang masalah kan jadi nanti penambahannya adalah disini kelas form horizontal ini nanti kalau kita ctrl U sebenarnya dia adalah create form ya form horizontal juga nah inilah form nya ya kelas nya oke kelas form horizontal nah sekarang yang tadi ya saya lalu lagi di bagian general form ini kan kita nanti pakai ini ya kita ctrl U form horizontal lagi nah disini ada form group row kita copy aja baris 947 sampai 952 kita copy ya copy ya nah nanti kita buka ditambah disini p nya kita hapus ya p bla bla one five body nah disini lalu kita paste disini ya nah nanti tinggal dirapihin kontrol kurung kotak oke yang pertama for nama user oke ininya nama user oke tipenya text terus ini ada name namenya adalah nama underscore user terus kemudian id gak usah ya placeholder nya nama user ya nah kemudian disini kita tambahin value value jadi tambahnya name ya di sini kita tambahkan php echo set value nama user ya nanti required ini harus diisi jadi perhatikan disini tambahnya ya for nya nama user placeholder ininya namenya sorry name label nya nama user placeholder nya nama user ya kita tes simpan simpan dulu ya maka nanti kalau kita reload di browser ya kita klik tambah maka nanti nama user disini ya nah ini bisa kita modif ini kan kalau sm2 kita ganti ke 3 ya terus ini sm nya 9 jadi belajar bootstrap 3 tambah 9 sama dengan 12 ya jadi kalau kita simpan lalu kita reload ulang ya nanti tambah maka nanti lebih panjang sedikit oke lanjut kalau sudah selesai 1 kita copy nih kita copy lalu kita taruh bawahnya nah ini for nya lagi adalah email disini adalah email lalu tipenya email namenya email placeholder nya email set value nya email juga ya oke nanti tes lagi di browser reload berarti udah nambah 1 inputan lagi ya next nah kemudian kita copy lagi nih jadi kalau udah selesai 1 block kita copy kita paste lagi for nya username ini adalah username tipenya text namenya username placeholder nya username set value nya username juga ya simpan lalu tes lagi di browser maka nanti nambahlah username seperti ini lanjut kita copy lagi kita copy lagi bawahnya ini adalah password for nya password tipe input nya password name nya password set value nya password 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 lalu seluruhnya juga password oke tes lagi reload password maka nanti jadi seperti ini ya oke lanjut terus kita copy lagi nih kita copy lagi lalu kita paste di bawahnya ya maka nanti disini setelah password adalah level hak akses for nya akses underscore level label nya level hak akses nah ini nanti input nya bukan input tapi select ya kita ganti input nya hapus select ya saya ulang input nya dihapus lalu ketik select tab ya namenya akses level lalu plus nya adalah form control ada 2 aja admin ini satu lagi option nya ini kita copy saja nanti ada satu lagi perawat ya sini perawat oke kita simpan save all maka nanti kalau kita tes di browser reload nah maka nanti seperti ini dia milih oke kalau sudah lalu lanjut sini kita copy lagi oke button nya button tipenya reset button nya button warning event nya fa times di reset ya jadi ada tambahan button setelah button simpan data kita tambahin satu lagi kita reload lagi reload oke tambah wuh jelek ya oke gak usah berarti reset oke reset nya buang gak usah oke nah sekarang kita simpan save all maka nanti kalau kita reload jadinya seperti balik lagi nah kayak gini ya oke nah sekarang kita proses ini jadi dia action nya kan ke controller form ya jadi kalau kita buka index nya tadi form open base url user ya maka nanti di user kita buka nih oke disini kita validasi input nya this form validation silahkan buka di controller user baris kira-kira baris 19 tambahin ini ya cek nama ya valid set rules nama user ya nama lengkap nah terus required nah seperti ini nanti ada array required nah sini required percent as harus diisi nah seperti ini lalu kalau kalau udah ini kita copy ya lalu cek email ya disini maka email ininya email dia harus diisi dan yang kedua dia harus valid email ya pakai tanda seru seperti ini lalu kemudian kita tambahkan disini valid email ya oke seperti ini oke tidak valid masukkan email yang benar oke jadi ini koma ya setelah itu cek email copy lagi nah nanti ada cek username ya jadi username ini username selain required dia juga is apa is unique jadi jadi valid email diganti table users kolom username nah seperti ini akan nanti yang ini jadi is unique nya ya sudah ada misalnya buat username baru oke lalu kita copy lagi oke password ya kita copy dari atasnya bisa copy saja kita paste disini nah disini adalah password lalu lalu sini password nah sini require lalu min length 6 oke terus ada max length oke 3 12 32 aja oke nah maka nanti ini error nya nambah yang pertama adalah min length persen s minimal 6 karakter lalu ada lagi max length maksimal 32 karakter oke jadi checking ya terus jika sudah di check ya lanjut maka nanti if valid run false kural buka ya jadi sampai sini and validasi dan error nah jadi validasi dari sini sampai sini oke lanjut lalu kita taruh sini maka masuk database ya seperti ini nah seperti ini ya nah nanti disini dollar i imb this input oke data array yang pertama adalah nama user impeg post nama user ya seperti ini nanti di copy saja oke nama user lalu email lalu username lalu password lalu akses level oke nah disini juga harus sinkron ini email username di copy paste aja password access level jadi disini harus sinkron nah ini email sini email nah password tadi di inskripsi pakai SA1 ya SA1 kurung buka lalu sini tambahin kurung tutup nah lalu diproses masuk ke database nya oleh model nah kita belum buat nih this user model tambah data ya seperti ini lalu kemudian notifikasi dan reda red bisa copy yang di bawah ya ini kita copy saja 2 baris terakhir yang fungsi delete perhatikan ya lalu kita taruh disini setelah notifikasi ya paste saja bedanya nanti adalah data telah ditambah ya bukan dihapus nah disini ada proses dimana user model nambah maka nanti kita buka user model kita buka user model sini oke kita tambahkan fungsi tambah ya user makna disini public function tambah data nanti tinggal db insert nah seperti ini tabelnya users yang di insert apa data oke seperti itu nah kita simpan save ya nah nanti kita tes di browser reload oke tambah user nama misalnya siapa nih keira alexanderina anduyo misalnya keira at kamu cantik dot com user namanya keira passwordnya user namanya keira anduyo passwordnya misalnya sama ya oke kita simpan nah nanti udah masuk datanya ya nah sekarang fungsi edit ya nambah udah bisa sekarang fungsi edit nya nah edit disini kalau kita klik link edit ya tombol link edit tadi disini ada controller user fungsi edit ya maka nanti kita buka di controller user kita buat fungsi edit ya edit user nah edit user ini mirip dengan tambah user ya jadi pada dasarnya edit user mirip dengan tambah user maka nanti kita bisa kopas ya copy paste dari fungsi index ini jadi silahkan fungsi index ya kalian tambahkan dulu edit user disini lalu fungsi index ini baris 14 kira-kira sampai dengan sebelum edit user sampai kurawal tutupnya perhatikan sampai kurawal tutupnya sampai emang sebelah tutup kita copy ya copy ya nah lalu kita taruh di setelah edit user kita paste disini oke saya ulang kita paste disini nah maka nanti disini fungsinya bukan index tapi edit nah perhatikan di controller tadi pas kita klik ada dia bawa data ya user edit kan nah sini edit ya ini nya 3 oke kita tambahin id user jadi nanti kalau kita reload nah view nya masih salah nih nah sekarang yang pertama panggil data user yang mau di edit yang akan di edit ya maka nanti sini detail ya jadi silahkan user user model detail sini nanti kita ubah id user kita gak butuh total maka total dihapus jadi perhatikan sekali lagi saya kasih waktu untuk lihat ini jadi edit edit dalam gurungnya id user dollar user lalu sini detail ini dollar id user lalu validasinya username nanti gak di input ulang ya username ini ya cek username oke sama cek password kita gak input ulang jadi cek username dan password kita buang ya oh ya tadi dikasih komen aja yang password nih tadi kelupaan ya di indeksnya cek password ya maka nanti disini yang di edit ini yang tambah tadi ya ditambahin aja cek password naruhnya sebelum valid ya valid nah lalu sini cek username sama cek password gak usah kita buang saja jadi bagus maka nanti yang dia cek cuman nama user sama email aja lalu disini udah cek validasinya ya lalu disini kita ubah juga edit data user titik 2 spaksi nanti sini user nama user ya jadi yang dirubah title terus ini ceknya cuma 2 nama sama email yang lain dibuang terus kontennya sini nanti adalah edit ya edit oke seperti ini edit ya maka nanti kalau kita reload udah beda nih tampilannya tuh kosong kan nah user modelnya error user modelnya adalah fungsi detail detail itu jadi kalau kita nambah data kan datanya belum ada tapi kalau kita nge-edit data datanya pasti sudah ada nah maka nanti kita buka user model ya kita copy saja dari listing ini copy ya kita copy fungsi listing map ya jadi fungsi listing ini kita copy copy ya ambil data user lalu kita letakkan sebelum delete aja gak apa-apa atau disini aja disini ya jadi fungsi listing ini kita copy lalu letakkan sini paste ambil detail data user nah disini kita modifikasi detail data user terus ini detail nanti sini id user nah lalu ada tambahan lagi where maka nanti sini db where oke id user disini juga id user jadi lalu sini row bukan result jadi perhatikan saya ulang ini dirubah dua ini ambil detail terus ini berubah dalam kurunya ada terus ada tambahan where terus jadi row ya kita simpan nanti kalau kita tes di browser lagi reload nah ini udah benar edit data user kera alexandrona dulu nah sekarang kita buka kontrol usernya oke nah sini kita ada modifikasi sedikit jadi setelah view edit silahkan buka kontrol user ya nah sini ada tambahan yaitu apa namanya id user id user nah username gak usah jadi username ini kita buang ya nah kemudian untuk password ya kita ada sedikit perubahan disini cek panjang password jika passwordnya lebih dari 6 karakter karakter maka password diganti ya ganti jadi gini maka dari sini if sterlan sterlan itu string length jadi panjang passwordnya berapa imp post password ya seperti ini lebih besar dari sorry disini lebih besar dari atau sama dengan 6 ya maka nanti proses passwordnya diganti jalan disini lalu else kalau kurang dari 6 password gak diganti ya lebih dari 32 password juga tidak diganti jadi disini ada perubahan ini atau kan salah satu nih sterlan lagi imp post password kurang dari atau sama dengan 32 jadi kalau passwordnya lebih dari atau sama dengan 6 dan passwordnya kurang dari atau sama dengan 32 maka nanti proses password disini diganti kalau kurang dari 6 karakter dan lebih dari atau lebih dari 32 karakter ya nah maka nanti gak diganti nah nanti kita cut ya yang datanya kita cut cut ya data ini sampai kurang tutupnya kita cut ya jadi nanti seperti ini kita taruh disini ini untuk password yang diganti paste ya nah maka nanti disini passwordnya diganti nah yang disini ya passwordnya gak diganti jadi nanti password gak ada nah gini ya jadi yang ini password diganti jika lebih besar dari 6 lebih besar atau sama dengan 6 atau kurang dari sama dengan 32 ya nah terus setelah 2 ini ya maka nanti sini bukan tambah lagi tapi edit ya edit data ya edit data fungsinya bukan edit ya eh fungsinya bukan tambah tapi edit lalu sini motifnya di edit ya maka nanti kalau kita reload belum ada yang salah nah jadi kontrolernya sudah sekarang fungsi view editnya kita buka view edit di user nah view edit mirip dengan tambah maka nanti kita bisa buka tambah ya kita copy aja oh iya edit kita modifikasi dulu disini form edit open ya akan nanti echo form open base url user edit dollar user id user oke seperti ini nanti sini form close nya echo form close nah seperti ini nah form yang disini nanti kita ambil dari tambah kita buka tambah kita copy dari form ini ya form group ya form group row sampai dengan form sampai sini ya sampai dengan admin perawat closing div 2 kali setelah select ya oke baris kira-kira baris 12 sampai dengan baris 48 ya kita copy maka kita paste disini ya seperti ini ctrl A ctrl kurang kotak nah seperti ini nanti kalau kita reload jadinya seperti ini ya nah nanti ada yang kita modifikasi pastinya ya yang pertama jadi setelah kita paste sini set value kita ganti jadi dollar user panah ya nanti petik sama kurungnya dihapus ya terus ini dollar yang set value kita ganti semua user panah email petik sama kurungnya dihapus terus password juga apa username juga sama dollar user mana ya nah requirednya nanti ganti jadi disable ya disable requirednya diganti jadi disable nanti maksudnya gini kita reload nah nanti kayak gini username ini gak bisa diganti ya emailnya bisa nah sekarang password nah password value-nya biarin tetap ya terus requirednya ini gak wajib ya dihapus nah nanti sini kita kasih notice ya setelah input password small titik text danger tab ya jika password jika password lebih dari atau 6 karakter minimal sorry kita ganti ya minimal 6 karakter dan maksimal 32 karakter atau biarkan kosong ya jadi kalau nanti biarkan kosong berarti passwordnya gak ada ya oke terus sini access level jadi nanti kalau kita reload begini ya nah ini oke small text kurang t ya text danger ya text danger pastikan text danger seperti ini nanti kalau kita reload nah minimal 6 karakter dan maksimal 32 karakter atau biarkan kosong ya lanjut nah sekarang disini setelah perawat ketik 2 kita tambahin if user access level kalau sama dengan sama dengan perawat setelah itu ecok select nah seperti ini ya kita tambahkan simpan lalu kita tes lagi ya oke lalu kita copy dari satu ini form group satu blok form group kita copy lalu kita paste di bawahnya nah sini level accessnya gak usah ya formnya juga gak usah oke aja kasih nama jadi ini copy saya ulang ya saya hapus dulu ini copy dari sini copy lalu kita paste disini ininya gak usah textnya terus ini ganti formnya oke saja nanti sini selectnya kita hapus ya terus copy dari tambah tambah tadi udah kan udah ada button tuh nah ini button kita copy button simpan ya copy ya kita paste di edit sini ya paste nah maka nanti kalau kita reload simpan data ya lalu kita copy lagi button ini ya tapi tipenya reset buttonnya info fa nya times ininya reset ya simpan maka nanti kalau kita tes di browser nah seperti ini reset ya terus kita tambahkan satu lagi ahref php echo base url user lalu class nya button button success ah button sorry button default aja nah disini i class fa fa backward kembali taruh closing simpan save all ya maka nanti kalau kita reload disini nah seperti ini ya kembali kembali ya kalau kita edit misalnya keira alexandrina andoyo kita ganti jadi misalnya isra rasid andoyo oke isra at kamu ganteng dotcom passwordnya misalnya keira kita simpan jadi perawat simpan ya oh user model editnya belum ada karena fungsi editnya belum dibuat ya ingat tadi di controller kita fungsi edit ya maka nanti di user model kita harus bikin fungsi edit ya lihat errornya nih user model edit maka nanti kita buka disini kita bisa copy dari fungsi delete ya fungsi delete buka user model fungsi delete copy saja lalu sini kita paste ya jadi di copy dari fungsi delete nanti fungsi edit ya nanti sini edit ya edit 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 where nya tetap terus ini update jadi update jadi ini fungsi edit diperhatikan baik-baik edit edit update ya maka nanti kalau kita reload ulang continue maka nanti berubah dia izra rasyid android levelnya juga perawat oke seperti yang tadi bilang kita akan bikin apa namanya notice nya notifikasi silahkan dibuka di layout menu ya menu 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 sini kita tambahkan silahkan buka view layout menu ya maka nanti sini kita tambahkan php if flash data jadi kan tadi di controller ada fungsi flash data nih set flash data maka nanti kita tarik ke sini di menu sukses namanya kita kasih nama sukses di atas ini juga ada sukses kalau di download juga sukses ya maka nanti di menu kita sukses disitu oke kayak gini ya kita ambil dari template ya kita buka admin LTE ya asset admin ya nah nanti ada UI UI elemen sini ada model sorry model and alert ya model and alert ya model and alert oh sorry jalan model and alert UI general oh iya UI general sorry UI general nah nanti kita tambahkan disini misalnya pakai yang ini ya nih alert ya kita control u aja jadi saya ulang yang general ya jadi dari UI ini yang general nanti ada kode ini tampilan ini lalu control u nah control u nanti menghasilkan kode ini nah kita cari yang alert dia saja alert ya alert tanya dia kita copy dari baris berapa nih baris gak usah panjang-panjang ini 1024 sampai 1028 4 baris 1024 sampai 1028 kita copy div class alert sampai closing div nya lalu kita paste disini ya paste nah seperti ini nah kemudian sini ada button close nya ya nah ini fa nya fa cek disini nya berhasil misalnya berhasil terus success nya kita ganti php echo flash data sukses terus php tutup jangan lupa ya seperti ini jadi nanti ngetes nya gimana misalnya kalau kita reload misalnya kita tambah user baru nih misalnya phlita meitriani phlita at gmail nya phlita maksudnya phlita juga misalnya simpan nah maka nanti keluar maki seperti ini berhasil data telah ditambah ini bisa di close ya oke nah mungkin h5 nya gak usah ya h5 nya gak usah gini aja sama berhasil ini gak usah jadi gini aja silahkan jadi h5 sama berhasil ini gak usah ya jadi langsung aja nah kalau kita edit lagi misalnya phlita phlita meitriani cantik misalnya kita simpan nah maka nanti disini data telah di edit nah nanti close hilang ya oke hapus juga sama kalau kita hapus nanti juga keluar data telah di hapus nah sekarang validasinya ya kita tambahin di menu validasi error ya php eho validation errors ya nah nanti ini kita copy yang dari mana ya dari sini sampai sini ya yang di atas tadi dari div sampai i tutup kita copy letakkan disini ya kita paste seperti itu itu nanti koma disini koma koma lalu tutup div jadi kan tadi kita copy sampai sini nah ini closing div nya kan belum nah ini tambahin disini terus alertnya bukan alert sukses tapi warning nah seperti ini ya jadi saya ulang jadi kita validation errors nah ini sering suka salah ini harusnya pakai S ya errors ya nah nanti kayak gini saya ulang copy dari div sampai i tutup kita copy lalu kita kalau enggak gini aja nah gini div ya jadi ini bukanya ini tutupnya nah nanti tinggal paste disini paste nah alertnya adalah alert warning ya kita simpan save all nah maka nanti kalau kita tes misalnya misalnya nih ya kita tambah user baru namanya kira emailnya ini username nya andoyo misalnya andoyo kan udah ada ya nah simpan maka nanti ada up username sudah ada buat username baru maka nanti kita klik lagi disini andoyo cakep misalnya maka nanti kita simpan baru masuk ya oke seperti itu oke demikian sesi kita kali ini terima kasih atas perhatian yang diberikan ya jadi fungsi dari pertama adalah tambah ya terus kemudian ada edit lalu ada hapus ya oke krup dasar dari apa namanya aplikasi table user kita hari ini sudah selesai terima kasih atas perhatian yang diberikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati